Hai hai insertizen, wah gak kerasa ya udah weekend lagi. Sebelum nanti libur panjang, izinkan Mimin untuk ngasih tau berita populer hari ini. Kira-kira ada apa aja ya? Sini dong ikutin Mimin. Tuntutan Dodi atas hak perwalian galas kayak kini jadi polemik. Ternyata hak perwalian ini menjadi salah satu syarat agar asuransi yang ditinggalkan Vanessa Bibi bisa dicairkan. Karena uang yang diperkirakan mencapai 530 juta itu, Dodi pun harus mati-matian mendapatkan uang tersebut. Kini pihak Pak Faisal justru membukar sebuah fakta. Ternyata diam-diam Pak Faisal pernah memberikan uang 300 juta rupiah kepada Vanessa. Kala mendiang tengah menghadapi sebuah kasus. Agar kasusnya selesai, Vanessa harus membayar orang tersebut sebanyak itu. Faisal pun akhirnya bertanya kemana sih sosok ayah Vanessa kalau anaknya punya masalah. Tidak sampai di situ aja nih insertizen. Faisal juga ikut membiayai rumah yang ditinggali oleh Vanessa dan Bibi. Saat susah, Dodi hilang. Kini berurusan uang, Dodi pun obral sayang pada sang anak sulung. Insertizen, ada yang kenal dengan Kamaya Idol nggak? Itu lho salah satu jebulan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Lama tak terdengar kabarnya, Kamaya ternyata kini membawa kabar yang menghebohkan. Ia mengaku sudah pindah agama mengikuti keyakinan kekasihnya sejak 16 Februari 2013. Tak tanggung-tanggung, Kamaya pun melakukan pembaptisan ke sungai Yordan, di mana merupakan tempat Yesus dibaptis. Saat akan dibaptis, Kamaya sempat memikirkan orang-orang terdekatnya, seperti keluarga hingga teman-temannya. Namun keinginan Kamaya kala itu sudah sangat bulat untuk pindah agama. Tahun 2013, di bulan Februari, tanggal 16 Februari, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi itu melalui proses yang saya pikir, proses dan pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan. Setelah saya menyadari bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan, sampai akhirnya di titik saya memilih untuk mengikuti krisis itu nggak ada yang kebetulan. Kabar gembira datang dari keluarga Sultan Andara alias Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tepat pada hari ini, 26 November 2021, anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki lahir ke dunia. Gigi melahirkan secara sesar pada pukul 7.36 pagi waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bunda Jakarta Barat. Putra keduanya yang belum dikabarkan namanya ini memiliki berat 3,095 kg dan panjang 48 cm. Raffi pun langsung mengunggah momen bersama anaknya saat sedang melakukan sentuhan kulit pertama. Raffi mengungkapkan bahwa jagoan keduanya itu sangat mirip dengan Raffi Tar. Meski namanya belum diumumkan, Raffi sudah memberikan kode bahwa anak keduanya itu akan berinisial R juga seperti namanya dan juga sang kakak. Raffi Tar pun sudah melihat sang adik yang katanya sih langsung cemburu. Wah AA sekarang jadi kakak iya? Yang akur ya? Kabar bahagia bukan hanya milik keluarga Andara, ada juga yang baru dikaruniai anak nih. Kali ini datang dari pasangan Nola Beatri dan Baldi. Mereka baru saja dikaruniai anak keempat yang diberi nama Aladia Odetta Nakeya Ayu. Bayi perempuan itu pun lahir tak lama dari anak kedua Raffi Ahmad, yaitu sekitar pukul 8.42 pagi waktu Indonesia Barat. Sontak saja kelahiran anak keempatnya ini yang mengundang netizen memberikan selamat. Meski hanya memposting foto kaki anaknya, netizen menyebut pasti anak keempatnya tersebut sangat lucu. Mimin jadi gak sabar nih ya buat lihat wajahnya. Ah Jumat ini memang berkah banget ya insertizen. Jika Nola dan Nagita baru saja mendapatkan Jumat berkah, eh gak sama nih sama yang dirasakan oleh Jennifer Ipel. Ia berniat untuk menjual rumah yang kiri ditempati oleh Ajun dan dirinya. Bukan tanpa alasan, ternyata rumah itu memang kegedean yang bayaran listriknya bikin melongo. Rumah itu hanya ditinggalinnya bertiga saja. Jennifer udah capek nih dengan bayaran listriknya. Bayaran listriknya ini bisa sampai seharga 12 tas mewah. Wah luar biasa gak sih saking sering bayar listrik, iya sampai gak bisa belanja tas baru loh. Ditambah lagi rumah gede ini bikin mereka kadang susah cari satu sama lain. Untuk mencari Ajun aja, Jennifer halus telpon. Wah itu sih namanya bukan rumah, mungkin semacam istana. Nah gimana berita paling populer hari ininya? Masih kurang? Tenang aja, cus deh download aplikasi Insert Life. Udah ada di App Store dan Google Play. Mimin pamit dulu ya, minggu depan kita ngerumpi lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax